kalau menurut pengalaman saya darah seni yang mengalir di tubuh seseorang itu nggak bisa dibohongin jadi itu kan bakat talenta kapanpun itu muncul itu pasti akan terlihat hanya pengalaman seseorang ataupun situasi kehidupan seseorang berbeda-beda jadi mungkin munculnya kemudian bisa di apa di publish itu waktunya berbeda-beda saya rasa itu tapi segala sesuatu kalau memang itu dilakukan dengan hati dan itu bukan KW-KW itu tadi karena saya enggak suka KW-KW itu memang hasilnya beda Mas ya kan kualitas di sini kan terlihat juga kemudian respon dari apa dari orang banyak dan sebagainya juga merupakan bukti tentang karya itu penilaian itu kan juga sangat luas kan kalau kita bicara masalah penilaian saya Mas ya sangat relatif Mas kalau hanya dinilai lokalan aja oke lah tapi kalau udah penilaiannya itu sudah tingkatnya menjadi nasional bahkan internasional itu yang kemudian patut diperhitungkan kalau menurut saya bakat Mas kalau sudah namanya punya bakat itu ya terpendam dalam berapa lamapun pada saatnya dia muncul ya sudah langsung ready ready for you setelah gitu ya seperti ini kayak gini anak-anak belajar menari kalau sudah bakatnya udah luas dulu itu Mas Oh Bucagi bakat denger musik aja udah badannya udah begini irama sudah ada dalam dirinya sendiri hanya tinggal diarahkan dibentukkan begitu nah itu proses jadi kalau ditanya itu sekerja memang mungkin udah udah diketahui banyak umum ya oleh umum kalau orang keturunan Cina itu kan istilahnya giat bekerja ya istilahnya kan begitu karena memang itu didikan dari keluarga Mas saya rasa Om Siti pun mengalami hal yang sama jadi seperti contohnya kalau yang saya alami dari kecil itu memang sudah ditanamkan oleh orangtua bahwa kalau kamu mau mendapatkan uang ya kamu harus bekerja tidak bisa hanya berpangku tangan bisa duduk ungkang-ungkang terus uang datang sendiri jadi istilahnya etos kerja keras itu sudah terbentuk memang bentukan dari keluarga sejak kecil istilahnya kulitnya ngopeng nih barang sing cili-cili gitu loh Mas jadi teraten aja kan Mas mengumpulkan sedikit-sedikit sehingga lama-lama menjadi banyak seperti ini yang saya lakukan di rumah koleksi kan juga begitu kan awalnya kan saya juga nggak ngira tuh hanya seneng ngumpulkan aja sedikit-sedikit lama-lama menjadi ribuan begini kan kemudian jadi kaget sendiri terkaget-kaget kok nggak terasa kok akhirnya bisa dibuat semacam apa koleksi atau omah koleksi semacam ini nah kalau ditanya itu saya kurang paham Mas saya enggak enggak begitu mengamati yang mana tapi saya melihat itu sudah merupakan suatu karya yang utuh Mas ya jadi kalau karya utuh itu kalau saya ibaratkan kan nasi goreng ya itu kan sudah dicampur bumbunya dengan nasinya jadikan kita kalau mau milah-milah lagi berambangnya berapa garamnya berapa bener nggak itu sesuai disitu kalau namanya sebuah karya seni itu kan akunturasinya kan juga begitu itu sama dengan yang saya lakukan Mas kalau saya madukan karya tari misalnya saya madukan yang waktu saya membuat tarian kangcingwi antara budaya Bali dengan budaya Tionghoa itu kan kemudian ada pertanyaan juga Mas ini berapa persen yang Bali berapa persen yang Jawa itu yang tidak bisa diukur karena yang namanya sebuah akulturasi budaya itu sudah menyatu melebur sehingga sudah tidak bisa dipilah-pilah lagi sekian persen Cinanya sekian persen Jawanya gitu nggak bisa itu sudah merupakan satu keutuhan tapi rasanya tetap akan ada kalau pengen tahu rasanya gimana harus mempelajari dua budaya itu ya kalau kita nggak memahami budaya Cina nggak memahami budaya Jawa gimana kita bisa menilai taunya itu indah aja kan gitu menurut saya menarik kan ini akulturasi lagi genas itu kan istilah Tionghoa pit itu kan kuas yang untuk melukis itu pendekar pit juga ada kalau dalam pit dalam arti kuasnya ya kalau dalam persilatan kan ada jadi dia memang keadaannya memainkan pit itu untuk berperang Anda juga jadi itu akulturasi budaya yang luar biasa bahwa Indonesia memiliki seniman seperti Pak Siti Nah itu kan sesuatu itu kekayaan budaya Mas yang ada di Indonesia kalau kita bicara masa akulturasi budaya Indonesia itu atau Nusantara ini sebenarnya masyarakatnya sangat welcome terhadap pengaruh budaya dari manapun yang kemudian terjadi akulturasi dan bisa hidup di Indonesia dan menjadi ciri khas bangsa kita yaitu Mas yang harus dihargai dan harus di di apa ya ya harus diakui ya kan seperti saya penari seperti saya mungkin di Tiongkok kan nggak ada mas ya kan saya produk Indonesia tapi saya belajar Indonesia Jawa dan belajar tradisi Tiongkok macam-macam gitu itu kekayaan budaya itu jadi makanya sebenarnya kalau sering digembar-gemburkan masalah akulturasi masalah perbedaan masalah kebinekaan Nah sekarang kalau kita bicara bineka Tunggal Ika nggak semua tahu kalau misalnya istilah bineka Tunggal Ika itu dari dari dalam cerita Sotasoma Nah ya kalau di Bali cerita Sotasoma lebih populer sering dipentaskan dan disitu memang dimunculkan sekali adalah Nah saya pernah membawakan tarian itu kolaborasi dengan Jepang dan Bali sayang dari Jawa menurut saya itu penting untuk memberikan wawasan kepada generasi muda terutama karena yang tadi saya sampaikan itu kekayaan budaya kita kan Nah ternyata Oh ada ini seperti kalau kita ngomong makanan Indonesia itu berapa puluh berapa ratus berapa ribu jenis makanan Nah itu kekayaan kita jadi kalau ada lagi muncul art space yang punya ciri khas lainnya ada ini gaya ini itu seperti kalau kita bicara saya bicara tari Oh ada tari gaya nya Pak Bagong Oh ada tari gaya nya Didi Nitowo Oh ada tari gaya nya Romo Sasmin to Almarhum ada gaya Nah itu kan pengkayaan sebenarnya nggak perlu itu harus dibentur-benturkan harus dicari mana yang baik mana yang jelek ya kita kan biasanya kan begitu budayanya mesti bukannya yang menghargai merespon tapi sudah dikata wah ini itu diukur dengan dirinya sendiri wajib ya apa ini ya kan karena saya ngalami dalam dunia tari cara saya sama pun di dunia lain juga begitu nah ini yang harus dihilangkan sikap semacam ini makanya kita perlu memberikan edukasi kepada generasi muda supaya Indonesia menjadi negara yang kuat persatuannya kuat jadi jangan siap kali digambar-gemburkan persatuan-persatuan binika tunggal ika selalu digambar-gemburkan keberagaman dan sebagainya masa sampai sekarang masih selalu diingatkan terus berarti kan belum ingat-ingat ya masih pingsan ya ta ya tuuru Tuh-tuh, Tuh-tuh.